Intro Kamu dari mana aja? Dari temeneng buat ambil foto Ambil foto lagi? Kuat apa? Buang-buang waktu aja Contoh tuh adik kamu rajin Hajin belajar Gak kayak kamu Tapi ibu, itu kan gue Eks, kamu lupa Jangan panggil saya itu Kamu kan cuma numpang di badai ini Jadi gak usah panggil saya ini Kreatif day jadinya tanggal 13 sampai 16 Januari Bagus saatnya aku tunjukkan ke kakak-kakak dan teman-teman kalau aku punya skill dikotografi Tante, tadi gue ikut Nanti gue gak buat dari sekolah Cuma 4 kali aja kok Gue lagi di sekolah sama gue lagi menginap di ati lokal Kamu mau nginap atau enggak sekalipun Saya gak peduli Ini Tante suruh minta tanda tangan untuk isinya Panas Tante, tadi 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 Kok kayaknya rusak ya? Eh, kameranya kenapa? Kok dilihatin terus? Ini kameraku kayaknya rusak ya. Ganti ya, coba bunyit. Hah, iya. Kayaknya rusak nih kamera. Kira-kira servis kamera di mana ya? Kalau setahu aku sih, dekat alun-alun. Tapi, mending beli baru aja sih. Soalnya itu kan sehari yang lama. Ini aja udah cukup kok. Lagi pula, bukan tentang itu. Tapi tentang siapa pemegangnya? Iya sih, kalau soal itu mah aku juga setuju. Setara kan, karya-karya kamu juga bagus. Ya, aku tuh tau. Ya, tapi kan kalau fotografer tanpa kamera juga habis apa-apa. Kamu pikir harga kamera tuh murah? Kamu sadar gak sih? Suami saya tuh udah gak ada di dunia. Sekarang yang cari nafas tuh saya, yang urus rumah saya. Dan kamu, kamu tuh cuma beban di keluarga ini. Saya harap kamu cepat punya seorang tuamu. Apa kakak baik-baik saja? Saya rasa, omonganiku ada benarnya. Kak Rani, Kak Rani. Seharusnya kakak disadar, kebenar kakak disini cuma numpang. Kalau bukan karena ortu kakak minta bapak untuk merawat kamu. Mana mungkin ibu mau. Tapi kenapa waktu bapak meninggal? Ibu gak mesti rapuh. Yaitu karena permintaan tulis dari bapak. Ibu tidak bisa menolaknya. Kalau permintaan itu tidak ada, ibu tidak akan sulit seperti ini. Sudahlah, capek bahasnya. Kalau bukan karena ortu kakak minta bapak untuk merawat kamu. Mana mungkin ibu mau. Mungkin kamu bisa bicara seperti ini. Tapi kamu gak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Aku juga seorang nyatwi anto. Dulu, kedua orang aku meninggal karena kesalahan. Aku juga keinginan untuk perempuan ku. Itu sendiri bagiku sangat sulit. Tapi, hatinya teman-teman mati aku merasa sedikit hangat. Aku memutuskan itu sendiri setelah menjar maja. Dengan skill yang aku memilih, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Kenapa kamu menceritakannya padaku? Supaya kamu tahu bahwa hidupnya ini banyak sekali orang yang lebih parah darimu. Menjaga hari itu, kita semakin dekat. Aku jadi tahu karakter Kak Bayu seperti apa. Ternyata dia adalah seorang yang bekerja keras. Dia bekerja sebagai fotografi profesional. Di sambil kesibukannya berkuliah, Dia juga mengajariku cara agar menjadi orang yang produktif. Seperti saat ini, Aku juga ikut bekerja sebagai seorang fotografer. Dan aku juga sering ikut dalam perombaan fotografer. Bagiku, dia adalah laki-laki yang hebat. Bahkan di saat aku dekat dengannya, Muncul perasaan aneh dalam diriku. Bukan seperti perasaan suka, Tetapi seperti perasaan sayang. Atau makan nanti. Bayu masuk ke wajah. Assalamualaikum. Apa? Ini hubungan kok sepik banget ya? Gak salah memakan kita. Waalaikumsalam. Ya enggak lah pak. Masan pas sendiri gak tahu. Memang yang lain baca kemana, Rin? Gak tahu pak. Pak Pali, benda lagi juga mula. Pali adalah adikku. Pali adalah adikku. Pali adalah adikku. Pali adalah adikku. Terima kasih.